Silahkan, aku berkata kepadamu sesungguhnya Barang siapa mendengar perkataanku Jadi ayat ini mengatakan Barang siapa yang mendengar perkataanku Dan percaya kepadanya dia yang mengutus aku Jadi percaya sama Tuhan Yesus Firman ini mengatakan maksudnya adalah Barang siapa yang percaya kepada perkataan Yesus Dan percaya kepada dia yang mengutusnya Maka kita akan baru mempunyai hidup Ya, begitu kita percaya Kita mengerti firmannya Maka kita mempunyai hidup yang kekal Dan tidak turut dihukum Amin, saudara dan saya tidak turut dihukum Saudara pilih, mau ikut dihukum Atau tidak dihukum Kita ikut rapture sama-sama Kita ikut diangkat sama-sama Kalau saudara pilih Bu, saya mau rapture Sama ibu Elizabeth barengan Ya, kita barengan rapture Pilihan itu tepat Tapi firman Tuhan di Yohanes 5 mengatakan Barang siapa mendengar perkataanku Jadi harus dengar perkataanku di telinganya nih Dengar Jangan suka tidak mendengar perkataan Tuhan Yesus Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Jadi bilang percaya Kalau kadang-kadang percaya Kadang-kadang enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa terangkan Jadi harus percaya penuh Yakin Hidup kita Kita serahkan sama-sama